Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun 1492 penjelajah terkenal Christopher Columbus telah menemukan penduduk asli yaitu suku Maya di Pulau San Salvador Bahama tengah asik membakar daun yang biasa mereka sebut Sikar. Sejak itulah budaya merokok mendunia hingga sekarang. Persoalannya adalah di sejarahnya juga Amerika Tengah itu sudah berabad-abad sehingga sampai sekarang cerutu dari Amerika Tengah itu cukup mendominasi di dunia Sikar. Cerutu itu banyak sekali ya, khususnya dari negara-negara Tarabia, ada Kuba, Dominika, Honduras, Saragua, turun ke Asia, ada di Piritrin, ada Indonesia. Terima kasih telah menonton! Ini adalah Kuba, Bolivar, Pelikoso. Ini adalah Kuba. Kami di Miami, bukan Kuba. Cerutu memang lekat dengan citra elegan, terlebih kaum barat yang sering mempopularkan seperti John F. Kennedy, Winston Churchill, Gembong Mafia, Al Capone, pejuang dan pemimpin Kuba, Fidel Castro, artis Hollywood seperti Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, hingga karakter fiktif seperti James Bond, Wolverine, dan Hellboy. Di Indonesia sendiri, cerutu memang hanya menjadi pilihan kedua dan hanya diminati segelintir orang saja. Harga yang mahal mungkin menjadi salah satu alasan pernyataan itu ada. Unik produk yang nggak sembarang orang bisa nikmatinnya sih. Produk cigar itu benar-benar produk yang menarik banget buat dipelajarin. Dari karakter rasanya, ya bisa dibilang cukup kompleks ya. Cerutu itu masih boleh dikatakan sebagai niche market. Jadi marketnya memang khusus buat kalangan di atas. Dari kalangan eksekutif, pengusaha, konglomerat. Cerutu bisa dibilang sebagai mainan kelas atas atau kelas elit. Tapi disitulah perlawanan yang ingin gua perjuangkan. Gua sebagai perwakilan kaum menengah, itu harus berjuang demi mengejar apa yang gua idam-idamkan. Namun yang patut kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang amat kaya akan kesuburan tanahnya dan memiliki peran penting terhadap industri tembakau dunia karena kualitas dan pasokannya. Tembakau di Indonesia memang sudah terkenal mulai zaman Belanda. Berkembang sampai sekarang, bahkan di seluruh Indonesia itu ada berbagai jenis tembakau. Di Delhi, di Klaten, maupun di Besuki. Sampai sekarang Indonesia terkenal dengan penghasil rapper dunia. Sekarang menikmati banyak segala indonesia. Sudah selengkelah sama cerutu-cerutu dari kita. Yang menyerap tenaga kerja cukup banyak adalah tembakau. Itu semangat Pak Kahar. Sehingga dengan mempertahankan, improve berhadap tembakau, penyediaan lapangan kerja itu cukup tinggi. Kita sebagai bangsa Indonesia, mulailah dari kita bagaimana kita menghargai produk kita, produk cerutu Indonesia. Di Indonesia adalah negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Tingginya suplai cerutu berkualitas dari Indonesia, nampaknya belum menaikkan minat masyarakat, khususnya milenial, untuk beralih dari pengguna rokok menjadi penikmat cerutu. Kalau kita lihat dari sisi penikmat cerutu di Indonesia itu masih jauh dibandingkan kota-kota Asia yang lain. Contoh katakan Singapur, Hongkong, ataupun di Kuala Lumpur. Asap cerutu itu kan sangat tajam baunya. Mungkin banyak masyarakat awam yang belum begitu paham dengan apa yang kita suka. Boleh kita bilang masih 1% katakan. Kalau di Eropa mungkin sudah mencapai angka di atas 10% penikmat cerutu. Melenial sudah banyak yang beralih ke cerutu. Satu karena memang dari sisi kenaturalannya. Yang kedua, dari sisi gengsi, dari sisi passion, itu cerutu masih lebih oke. Cerutu sudah mulai banyak peminatnya. Terutama pemula-pemula yang beralih dari rokok atau sigaret ke cerutu. Kebanyakan yang milenial ini karena gaya hidup mereka waktu mereka banyak kuliah abroad. Di luar negeri mereka kuliah di sana, terus pulang ke Indonesia. Mereka bawa gaya hidup ini. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena cerutu itu sendiri melambangkan kesuksesan. Sigar adalah berbagi. Sigar adalah berbicara. Sigar adalah hubungan. Sigar adalah hubungan. Sigar adalah hubungan. Dan sigar adalah hubungan. Saya yakin kedepan, di setiap negara, cerutu ini akan makin digemari oleh kalangan milenial. Namun cerutu bukan berarti tak memiliki kekuatan ekonomi. Cerutu diprediksi akan menjadi emas hijau seperti yang diyakini oleh legenda tembakau Indonesia, Kahar Muzakir. Selain itu, cerutu yang dianggap sebagai daun kehidupan ini sangat memiliki potensi untuk terus meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia. Pak Kahar sosok yang idealis terhadap tembakau. Semangat untuk mengembangkan tembakau Indonesia. Bahkan sekarang sudah mendirikan industri cerutu. Bisnis awal gue kan di alkohol, di wine, spirit, mungkin ada. Sigar mungkin cocok untuk mendampingin beberapa minuman alkohol yang gue jual. Jadi kayak nambah treatment lah untuk customer-customer gue. Iya, iya, iya. Tentunya saya suka sebuah produk yang penuh tantangan, kayak cerutu. Kita coba aja dulu cerutu-cerutu Indonesia. Ya, kan banyak harganya variasi. Mulai dari harga yang Rp20.000 sebatang sampai Rp50.000 yang ukuran robusto. Jadi ya, menurut gue kita majukan cerutu Indonesia. Kita akan menghasilkan sebuah produk yang dinikmati orang. Kita akan menikmati sebuah produk yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang. Dan kita akan menikmati apresiasi orang-orang yang cocok dengan cerutu kita. Itu sebuah rasa yang luar biasa yang tidak bisa ada nilainya di dalam kehidupan saya. Banyak cara dalam menikmati satu batang cerutu. Persepsi dan pandangan cara menikmatinya pun berbeda-beda. Namun bicara soal esensi cerutu, Maka kita semua dapat sepakati bahwa cerutu adalah soal kenikmatan. Dan sebuah sensasi hisap yang dapat menimbulkan imajinasi dan ketenangan. Gue ngisap cerutu itu lebih ke mencari inspirasi. Jadi untuk pekerjaan gue yang ada di industri seni, industri kreatif. Cerutu itu bisa jadi kayak teman gue relaksasi, meditasi, dan mencari inspirasi. Sebenarnya ini lebih kecil untuk gue. Karena ini tidak boleh dihisap ke dalam. Jadi cara menikmatinya. Dihisap di kumur-kumur sedikit di mulut, baru di blow. Dan sensasinya ada juga. Cerutu itu udah kayak friendship lah buat kita. Dia bisa nemenin kita di saat apa aja. Ngeliatin motor dari zaman perang dunia kedua. Yang kondisinya masih 90%. Sampai kadang sampai catnya masih original. Mesin masih bisa dibawa touring keliling Jawa. Sambil kita ngisap cerutu ya. Ini sensasi. Yang kita dapetin adalah sensasi dan fantasy. Jadi buat saya, there is no the best you don't want to load. Karena yang kerenak itu ada di color kita, ada di taste kita, ada di mood kita. Jadi cerutu bisa dikatakan sangat subjective. The first truth is an enjoyment. The last one truth is a memory. Itu tergantung paradigma ya. Kalau gue menjadikan cerutu bukan sebagai lifestyle, tapi lebih ke kebutuhan. Cerutu buat gue itu adalah bismi ikut dua gue bro. Tanpa cerutu gue gak bisa beraktivitas bro. Cerutu buat gue memberikan rasa tenang gitu. Happy gitu bro. Gue bisa dibilang sebagai proko yang gak berat, tapi juga gak ringan gitu ya. Tapi semenjak gue kenal cerutu saat gue SMA, Cerutu itu menurut gue sebagai alat yang bikin gue tenang. Jadi ketika lo ngisap cerutu itu bisa membuat lo kayak berada di dunia yang, apa ya, dunia yang kompleks gitu. Dunia yang gak bisa lo ceritain ke orang lain. Jadi ketika lo menikmati sebatang cerutu dengan pendampingnya seperti kopi, itu tuh bakal membuat lo jauh lebih rileks menghadapi hidup yang udah cukup berat gitu. Cerutu juga mengajarkan bagaimana cara berjuang dan menikmati kesendirian. Hubungan mesra pejuang kawakan C. Guevara dengan cerutu dapat dibuktikan dalam salah satu artikel berjudul Ces Habanos. Dalam catatannya, Guevara menyarankan beberapa barang penting yang harus dibawa oleh pejuang gerilia. Yang antara lain tempat tidur gantung untuk istirahat, garam untuk mengawetkan makanan, minyak pelumas untuk senjata, dan tentunya tembakau. Menurut C. Guevara, teman paling setia di medan pertempuran itu adalah tembakau atau cerutu. Dari situ bisa gue pahami makna cerutu sesungguhnya. Jadi gue sangat mengidolakan tokoh-tokoh revolusioner dari Amerika Tengah seperti C. Guevara, Fidel Castro, yang kebetulan semua adalah pecinta cerutu. Kalau di Indonesia sendiri, kita bisa lihat mendiang almarhum Presiden Republik Indonesia ke-2, yaitu Bapak Soeharto yang begitu mencintai cerutu. Esensi dari cerutu, yaitu perlawanan, itulah yang gue jadikan pedoman, bukan lifestyle, teman-teman. Dalam kehidupan sosial, ada banyak tata cara dan etika yang perlu diketahui oleh manusia. Begitu juga dengan cerutu yang memiliki nilai seni dan etika tinggi dalam menikmatinya. Yang pasti nggak boleh pegangnya seperti rokok, karena ini bukan rokok. Saya sendiri tidak merokok, karena buat saya merokok memang boleh dibilang useless gitu. Misalnya di bawah 18 tahun, ibu yang hamil itu sudah dituangkan dalam peraturan pemerintah. Sehingga itu merupakan bagian dari etika cerutu. Atau biasa gue nyigar itu di tempat-tempat yang bisa dibilang private, seperti di ruang kerja editing gue, ruang kerja kantor gue. Gue tanya, Pak mohon maaf saya boleh bakar cerutu. Soalnya gue takutnya asap yang strong itu mengganggu tetangga kiri-kanan kita. Sebuah produk yang dinikmati, maka timing juga harus pas. Kalau timingnya pas, akan maksimal merasakan nikmanya sebuah cerutu. Artinya minuman pendamping yang saya maksudkan. Ya, kalau saya kopi. Yang paling penting adalah sebiar itu pada saat emang lagi relax, lagi enjoy, lagi happy. Ya kan? Saya tidak pernah bercerutu kalau lagi sedih atau galau nggak. Jadi cerutu itu enak kan kalau kita lagi enjoy, happy. Kalau kita bisa memakai sempatnya. Beragam alasan bagi penikmat cerutu dalam cara menikmati rasa dan hembusan asap dari tembakau cerutu, salah satunya faktor bahan baku alami dan nilai seni yang terkandung dalam proses pembuatannya. Selain itu, etika tidak dihisapnya asap ke dalam paru-paru menjadikan cerutu dianggap sedikit lebih baik dari kebiasaan merokok. Saya tidak mengatakan bahwa cerutu lebih baik daripada orang lain. Tapi pada saat ditemukan juga, cerutu ini buat pembuat proses. Cerutu ini adalah produk yang cara pembuatannya itu tidak menggunakan tambahan apapun. Natural sekali. Cerutu itu, tahu saya, bukan untuk dihisap seperti rokok yang harus buru-buru. Karena benar-benar harus dinikmati rasa robustonya. Tipe-tipe cerutu, daun tembakau yang sangat berbeda dari Cuba, dari Dominica Republic, dari Nicaragua. Itu masing-masing punya karakter yang sangat berbeda. Dengan ada yang spicy, ada yang mild, ada yang strong. Bukan smoking cigar, tapi ongoing cigar, jadi menikmati food. Ya, tiga tahunan lah udah berhenti. Beralih ke cerutu, karena cerutu dari segi kesehatan kalau lihat lebih sehat sih. Soalnya kan nggak di-inhale. Lagian ini kan pure tembako. Gue nggak berokok, tapi gue cerutu. Boleh kita bilang aficinados lah, cigar aficinados. Ada unsur seninya. Ada unsur kualitas yang sangat tinggi. Mau nggak mau harus orang yang mencintai yang mengerjakan. Jika tidak punya rasa cinta ke cerutu, diperkirakan hasilnya tidak akan menjadi maksimal. Karena cerutu itu nggak manang umur, jadi cerutu bisa dinikmatin di usia berapa aja. Kata Om Yadidayana kan, cerutu itu is friendship ya. Jadi, cerutu kan ya seenggaknya nyapa, nongkrong bareng. Cerutu kan bukan buat saingan atau buat apa, bukan buat gaya-gayaan. Kalau ingin isep-isep, ya ke cerutu aja deh. Ke cerutu aja, lebih enjoy juga. Dan nanti saya yakin jika cocok sama cerutu, akan ada di dalam pikiran kita sebuah rasa yang masing-masing orang berbeda ada cara merasakannya. Jadi menurut gue, cerutu itu bukan soal gaya hidup, tapi soal perjuangan. Apapun itu persepsi tentang tembakau, tembakau tetaplah zat alami yang diciptakan Tuhan untuk sebuah makna. Makna yang dimana tergantung kita dalam menyikapinya. Tentu berbeda-beda, dan terserah bagaimana Anda menyikapinya. Terima kasih. Terima kasih.